Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Senin 27 September 2021. Kedetangannya hari ini untuk menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan koordinator kontras Fathia Maulidiyanti. Menko Luhut tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 8.30 pagi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Junifer Girsang. Pemeriksaan dilakukan kurang lebih satu jam. Sejauh ini pihak dari Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan telah mengumpulkan 12 barang bukti atas pencemaran nama baik dan berita bohong. Salah satu alat bukti yang telah dikumpulkan adalah flash disk yang berisi unggahan video pencemaran terhadap dirinya. Kita jalanin aja hukum ini nanti kita lihat kalau ada tadi sampaikan oleh penyidik ada edaran dari Kapolri untuk mediasi ya silahkan aja jalan. Tapi saya ingin sampaikan supaya kita ini semua belajar bahwa tidak ada kebebasan absolut. Sudah berkali-kali sampaikan kebebasan bertanggung jawab. Jadi jangan mengatakan hanya hak azazi yang ngomong aja. Hak azazi yang diomongin juga kan ada. Jadi saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tuanya, kakeknya membuat kecurangan di Papua yang saya tidak pernah lakukan. Sementara itu Kabupaten Mas Polda Metro Jaya Kompes Poli Yusri Yunus mengatakan jika kedatangan Menko Luhut sebagai tindak lanjut laporannya beberapa waktu lalu. Ada video YouTube ya, Saudara HA. Ini yang dilaporkan. Berita bohong, fitnah di media elektronik sesuai dengan pasal 27 ayat 3 untuk pasal 45 undang-undang GTE dan pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP. Nah hari ini beliau sudah hadir, tampil keterangannya. Sudah selesai, rencana tidak lanjut. Kita akan mengundang, mengklarifikasi juga terlapornya. Sebelumnya Menko Luhut melalui kuasa hukumnya Junifer Girsang pada tanggal 26 Agustus 2021 mengajukan somasi kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti karena isi wawancara pada kanal YouTube milik Haris Azhar diyakini memuat berita bohong. Namun somasi tersebut tak direspon baik oleh Haris Azhar dan Fathia. Luhut melaporkan dua aktivis dari organisasi masyarakat sipil tersebut terkait opini mereka dalam bisnis tambang di Papua.